Hai guys, ketemu lagi dengan aku Rikrik Indri So, kali ini aku mau bikin makeup look kondangan yang seperti ini So, kalau kalian penasaran gimana aku dapetin makeup look kayak gini So, just keep on watching Aku disini pake pelembab dari Nivea Cream Lalu aku totolin ke seluruh wajah Terus aku ratakan pake tangan ke seluruh permukaan wajah aku Selanjutnya sebelum aku pake foundation Aku biasanya basahin sponge pake setting spray Lalu disini aku pake foundation Fit Me yang Maybelline shade 120 Sebenernya ini shadenya agak keputihan di aku Cuman gak apa-apa, nanti dia tuh bakalan ngeblend sama warna kulit aku Terus aku ratakan foundationnya dengan cara di tap-tap Setelah pake foundation, aku akan mengconceal di bagian-bagian Yang butuh yaitu seperti di bawah mata, di kantung mata aku Terus di dahi Lalu di hidung Lalu di cupid balls Lalu bagian dagu dan sudut bibir Lalu disini aku ratakan pake sponge yang tadi Sampai rata ya guys Selanjutnya disini aku akan ngebaking pake bedak air spoon Pake sponge lagi yang tadi Di bagian-bagian yang sudah aku conceal tadi Selanjutnya disini aku pake alis Maksudnya eyebrow guys Mohon maaf Disini biasa aku sikat dulu alis aku Aku sisir Terus aku bikai bagian bawah Dan aku isi sedikit demi sedikit di bagian dalam alisnya Sampai warna yang kita inginkan Atau sampai rapi Selanjutnya disini Aku akan menghapus backingannya dengan menggunakan brush Dan aku ratakan seluruh bedaknya ke seluruh muka aku Aku tambahin juga sedikit Biar agak cerah mukanya Biar gak kucel Lalu disini aku pake eyeshadow dari Focalure Yang warna pertama aku menggunakan warna yang salmon Di eyelid aku Lalu jangan lupa di blend Lalu warna yang kedua aku pake warna yang bubblegum Di kelopak mata aku Lalu jangan lupa di blend juga Selanjutnya karena memang kurang keliatan yang warna bubblegum Aku disini pake warna yang pink Di kelopak mata aku juga Lalu disini aku pake warna yang rose gold Disini aku pake tangan aja Biar kayak lebih keliatan Lalu aku blend Biar gak ada harshline Lalu di ujung matanya Aku pake copper rose Biar agak sedikit gelap Lalu aku blend kembali Karena warna yang rose goldnya tadi kurang keliatan Lalu aku tambahin lagi Dan aku blend lagi Di bagian bawah mata Aku disini pake warna copper rose Dan warna yang pink juga Dan ini dia hasilnya Eyeshadownya jadi deh Lalu disini Aku Akan pake Highlighter Di inner corner Selanjutnya disini Aku akan pake eyeliner Lalu aku pakeinnya Maksudnya pake eyelinernya biasa saja Kayak tipis-tipis gitu Karena aku memang sukanya Agak tipis-tipis Gimana gitu Mohon maaf Kalo misalkan aku pakenya Gak bener kayak gini Karena aku baru belajar Pake eyeliner guys Aku pake mascara Aku disini jepit Bulu mata aku dulu Lalu disini Aku pake mascara Dari Maybelline yang hypercall Sampai Bulu matanya Berdiri Lentik maksudnya ya guys Terus Terus Karena aku tadi Keringetan Aku disini Pakein bedak lagi Sedikit aja Ke seluruh wajah aku Selanjutnya Disini aku akan Mengkontur terlebih dahulu Hidung aku Biar sedikit keliatan Agak mancung ya Hidungnya Nah terus Selanjutnya Disini aku akan Nge bronze Di tulang pipi aku Lalu di dahi aku juga Di bagian atas Jidat Maksudnya Terus di bagian bawah juga Di bagian rahang Biar Gak begitu keliatan Double chin Selanjutnya Disini aku akan Pake blush on Dari Wardah Mohon maaf banget Ini blush onnya Udah mau habis Karena memang Sering aku pake Dulu Soalnya cantik banget Warnanya guys Ini yang aku pake Yang seri C Jangan lupa juga Pake di Bagian dagu Biar terlihat Lebih segar Terus disini Aku mau ngehighlight Di hidung aku Terus di cupit Bows Lalu di dagu Lalu di Bagian tulang pipi aku Biar mantul Gitu cahayanya Ya guys Terus Jangan lupa juga Di brabon aku Nah selanjutnya Aku disini Akan pake lipstick Dari makeover Dan Wardah Seperti biasa Disini Pake lipsticknya Aku ombrein Terus Jangan lupa Di tap Tap Biar agak Keliatan rapi Aja Nah biasanya Juga aku Pake di Bibir lagi Satu layer Biar agak Lebih terang Selanjutnya Selanjutnya Disini aku nge-set Semua makeupku Pake setting spray Dari pixie Dan Jadi deh Makeupnya Simple banget kan Dan ini dia Hasil makeup look kondangan Allah aku So kalau misalkan kalian suka Jangan lupa di like video ini Dan jangan lupa di share Ke sosial media Yang kalian punya Terus Jangan lupa juga Subscribe youtube channel aku Dan nyalain notifikasi Loncengnya Biar kalian Nggak ketinggalan Video-video aku Dan juga Kalau misalkan ada Permintaan Aku harus bikin Video apa Kalian juga bisa Comment di bawah Ya guys So thank you so much Yang udah nonton Video ini sampai habis And I'll see you on my next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax